Halo guys, kembali lagi ke channel Papa Bos ya guys ya Ini Papa Bos lagi ada di, apa namanya, Pantai Teluk Punyuk Di sini nanti Kepitai Kodam, Peninggalan Jepah dan Belanda Nanti si kameramen katanya mau dipendam, ke Bandai Pendam Oke, nanti kita jalan, kita lihat Betek Pendam Sama siapa bos ini? Ini rombongan tuh, ini, 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 Betek Pendam itu isinya apa, ini penjara atau apa sih? Nah, berita dulu, terus, Betek Pendam itu apa ya, dari Belanda ya? Ibaratnya Benteng lah, Benteng disitu ada penjara-penjara yang juga tempat pertahanan Belanda ya Tempat pertahanan Belanda ini di kota Ciracap Yang tentunya berhadapan langsung dengan rusak ambangan Itu untuk, apa namanya, mengintai pergerakan musuh ya dari laut Tentunya dari laut, serangan laut dari Jepang lah Nah, itu, Beneng-beneng memang banyak sejarahnya Tapi, nanti kita lihat ya, bisa lihat sejalan jalan Nanti, setelah itu, setelah nanti dari sini, kita ngobrol lagi Oke guys, langsung, let's go Nanti, pas masuk ke itu guys Nah, ini pintu gerbang asli guys Itu kan kantor Pertamina guys, di depan kantor Pertamina tuh sebenarnya udah laut guys Dulu, pintu gerbang ini pakenya lampdor mas Pakai pintu lampdor Jadi, model buka-tutup Oh, kayak kastil gitu ya Kalau para Belanda beraktifitas, langsung teraktifitas Buka pintunya dibuka, turunin Ke belakang, ke sana Kalau sudah selesai Masuk ke benteng lagi Baru ditutup lagi Itu untuk mengantisipasi Serangan-serangan musuh Ya, ini, tadi parit ini sampai yang ke belakang sana, luasnya Mengelilingi benteng ini, parit Ternya, paritnya Apa, tentara Belanda sih, mandi-mandi di sini Akhirnya ini tawar apa? Tawar, ini tawar Wah, tawar Oh, iya, pantusan ada ikan sepat tuh Tapi bening ya Pakai mandi nih, lumayan Kalau nggak gatel Bisa ini, Pak Kalau dibersihkan ya Pengunjung Sambil mandi-mandi di sini Oh, ini tempat untuk menembak Ini tempat untuk menembak nih Tuh, sini guys Tuh Hai guys, aku aja Hai guys, ini adalah tempat untuk menembak Dari sini tuh Ya, itu menembak guys Itu yang ditembak Dari sana apa, Pak? Sama ya Iya, sama Tembakan ya Itu sepanjang itu tempat-tempat Untuk pertahan Jadi banyak Kameng-kamengnya Ini lambangnya juga peluru sih ya Rudal ini Seluruh besar kan rudal Oh, iya, iya Ini bawah apa ini? Oh, ini bersebunya ya? Yang ketanganan Belanda di Ukraine ya, Pak? Iya Yang banggun orang Indonesia ini Iya Kecerodi Ketur Ruangan-ruangan Seperti penjara Bawah tanah Ruangan remiksa Saya nanti Kalau saya nanti Nanti ada pemandu lagi Di sini Aduh Yang namanya tahu pemandu Pasti bedak Cuma kita di sini Bisa kasih listrik Cuma Pengennya kita Punya silikas sendiri Denik sendiri Bahwa Masih pengen alami Pakai saat Nanti kalau ada pemandu yang masuk Kita ambil Ada airnya Sampai kembang itu tetap ada air Karena sini Kau terpaksa sama lain Ada terowong yang tadi saya katakan Sampai tembus ke pantai Ini sampai tembus ke pantai Iya terowongannya Nanti kita jelasin semua Gimana mau masuk Cuma ini Ibu ke sini lagi Bener-bener berundung Kenapa berundung? Karena satu Pendeng-pendeng lagi dibuka Ini terowongannya dibuka Biasanya ditutup Kalau ada event Dari stasiun kita Stasiun TV kita Pengennya Tidak ada Yang banyak Apat sejak manusia Pengennya steril Itu yang pertama Yang kedua Air laut lagi Surut Kalau lagi pasang Sampai setinggi Oh di sini Tidak ada isinya air laut Cuma ini lagi surut Air laut Sampai setinggi Itu yang tadi saya temukan Paling tinggi Itu satu mata kaki Oh itu harus lepas dulu Begitu lepas Nanti kalau itu keluar Kita cuci kaki Bisa dipakai lagi Aduh Berat dia Metennya berat Metennya kayak gini Mas Langsai Batuk 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 100 Kurang lebihnya 150 meter Oh Satu sampai dua menit Kita udah Tenggung Di Tapi tergantung Ayatnya Masnya Di sini Itu dokumenter Atau Apa Tanya tulis Itu yang Yang pertama Untuk penjelasan Karena di dalam benteng ini Dapat 11 tamat Gelap gak guys Gelap banget nih Pakai lampu pencahaya Ini padu Untuk Tenggung 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 Gini lah Dan kita masuk Satu Dua Tiga Kita dapat Ruang Gantung Merią Atau ruang senjata Cuman Di sini Senjatanya Atau meriam Itu digantung Dengan tujuan Supaya Orang Indonesia satu pejuang Indonesia dari arah laut itu tidak tahu bahwa dibalik lubang ini, colong muriang ini, itu terdapat meriam yang siap redam. Makanya semua senjata harus digantung, tidak boleh dipakai. Sampai-sampai sini bisa ditangkap? Ya, ada pertanyaan mungkin? Untuk peti-peti ini dipakai 1.686. Ini sama. Ini memang, ya? Aduh. Nah, di peti-peti ini sendiri terdapat hubungan ruangan yang identik. Identiknya kenapa? Untuk yang satu, pertama ini ruangan yang ditakutin sama pengunjung. Ruang yang mungkin horor lah atau apa. Karena dulunya fungsinya, historinya, difungsikan sebagai ruang eksekusi atau ruang pembanaan. Dicambuk di sini, disiksa di sini, ditembak mati di sini, bahkan dipenggal kepalanya di ruangan ini. Dan ruangan ini yang di depan mas sama ibu ini, yang dulu dijadikan untuk acara syutingan film. Atau Get Lost, atau Mister Tutul Jalan-Jalan, Dua Dunia, ataupun Goji Nyali. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kita sampai ke air luarnya. Lewatnya tengah, jangan ada yang lewat pinggir. Kalau pinggir, takutnya menurut. Tapi nggak ada lubang nggak? Nggak, nggak. Ada, pun nanti ada lubang, kita pasti kasih, Pak. Nah, mungkin. Ini kan air asin, Mas. Nah, air luar sini. Tep. Sepatunya dah bawain. Sudah nggak papa. Dibatkan terangin aku basah. Jadi, di luar-luar sini lah. Ini, di luar sini lah. Kita terkuat. Sini. Ini ventilasinya Ruangannya di dalam Bintu masuk lewatnya sini Tapi maaf tidak masuk Karena di dalam air kedalaman 6 meter Apa mungkin Ada yang ingin berunang Ini ruangan istimewa Kenapa istimewa Karena dulunya Ini difungsikan Satu ruangan mempunyai 2 fungsi Fungsi pertama Untuk meeting room para pemirah Belanda Ternyata setelah diprosek Di bawahnya terdapat jandut evakuasi Tentara Belanda Untuk kaburnya para tentara Belanda Apabila kalah sama orang Indonesia Kaburnya lewat jandut ini Tembusnya di pulau Nusa Pamanan Lewatnya bawa laut Kenapa air laut masuk Ya karena pipanya udah pecah Jadi disini Pasang sujunya laut Seperti yang nanti saya sampaikan Sini gak bakal bisa kering Ataupun sampai Tidak Ini udah saya lewat Sampai lewat Sini Sepandang yang taksi larin Ini saya lewat Tidak setengah lanjut Seperti yang gini Ini lewat Sip Oh iya Satu 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 Ini juga gak selokan Tapi lebih panjang Lebih lewat Kayak gini Depan Hai Hai alas 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 ini pengetualangan unboxing ini ini unboxing unboxing selamat untuk misi puji nyalinya ini udah selesai selamat selamat selamat